Pada hari ini kami melaksanakan puncak rangkaian Hut Bayangkara ke-78. Kami melaksanakan upacara dan syukuran yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Tanah Toraja. Sekaligus kami menyampaikan bahwa sebelum upacara dan syukuran pada hari ini, tanggal 1 Juli, kami sudah melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya kegiatan bakti sosial, berupa donor darah, memberikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, kemudian membuat WC dan sumur bor, di mana sumur bor ini diperlukan masyarakat, khususnya pada musim kemarau nanti. Selanjutnya kegiatan peduli lingkungan, kami melaksanakan pembersihan sungai dan pembersihan tempat-tempat ibadah. Kemudian berbagai pertandingan kami laksanakan, termasuk lomba satkambling dan pertandingan domino. Untuk lomba satkambling, kita laksanakan rutin dengan harapan masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungannya masing-masing. Untuk pertandingan domino tentunya selain mencari bakat, kita siapkan untuk akan mengikuti pertandingan domino Kapolda Cup, yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli mendatang. Mudah-mudahan atlet yang kita kirim bisa memberikan yang terbaik, sehingga dapat menjadi juara. Tentunya selama ini, Polres Tanah Toraja mampu melaksanakan, mengamankan Kabupaten Tanah Toraja sehingga aman dan kondusif. Tentu itu bukan hanya kerja Polres Tanah Toraja sendiri, tapi adalah bantuan dari segenap elemen yang ada di masyarakat Kabupaten Tanah Toraja. Kondisi seperti ini tentunya menjadi model dasar dalam rangka membangun Kabupaten Tanah Toraja ke depan. Karena tanpa situasi yang aman, pasti pembangunan tidak bisa berjalan. Dan ini sesuai tema Polri pada tahun ini, yaitu Polri Presisi mendukung percepatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Mas. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Toraja agar tetap mempertahankan keamanan, kedamaian, dan mudah-mudahan Kabupaten Tanah Toraja diberkati sehingga menjadi sejahtera. Khususnya kita akan menghadapi momen pilkada, tahapan pilkada sementara berjalan, dan kita akan melaksanakan puncaknya pada hari pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Semoga berjalan aman, damai, dan menghasilkan pemimpin yang dapat membawa Tanah Toraja semakin sejahtera.